Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Anderbustia41 Sekarang, saya akan menunjukkan kepada kalian tentang proses repair miniatur bus di 42 Skape Apa itu? Kamu tahu? Kamu bisa menonton tentang itu setelah ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, ini adalah miniatur bus di 43 Skape yang kita lakukan sekarang tahun kecil jika saya tidak terlalu lupa, pada tahun 2018 kita membuat miniatur bus ini tapi kita masih membuat dari yellow board, semua duplet seperti ini jadi struktur itu tidak kuat seperti yang kami lakukan dari wood dan kami juga akan upgrade ini menjadi model baru dan model berbeda dan itu dari jet bus 2 ke jet bus 3 Voyager jet bus 3 Voyager adalah model famous bus adalah model famous bus di indonesia jika anda tidak tahu tentang itu dan ini jet bus 2 karena kita membuat miniatur ini pada tahun 2018 jet bus 3 tidak ada jet bus 3 dan masih belum lanjut jadi saya masih membuat model jet bus 2 seperti ini jet bus 2 model dan saya juga akan membuat model ini dari bluestar indonesian operator bus indonesian operator bus into subiro dunggajay karena pemilik itu meminta saya membuat model ini dan model ini juga membuat seperti ini dan saya juga akan mengubah sasis dari yellow board menjadi pemilik tetapi di indonesia pemiliknya tempat dan saya gunakan pemilik atau pemilik 4 atau 3mm untuk membuat pemilik ini dan anaknya sudah dikelu aku tidak tahu kenapa dan kita juga akan menggantikan oh my god wheelnya sudah dikelu di luar dan saya juga akan menggantikan air conditioner ini dari model baru ke model baru dan ini masih model 2D yang kami dikantikan pada tahun 2018 dan saya juga akan menggantikan ke model 3D print yang kami dikantikan pada tahun 2020 ke model air conditioner yang kami dikantikan pada tahun 2020 ke model air conditioner yang kami dikantikan pada tahun 2020 tapi kita juga akan menggantikan lampu karena lampu sudah dikantikan dan tidak bisa menggantikan lampu dan kami juga akan menggantikan dan banyak komponen di dalam lampu ini dan kami juga akan menggantikan dan kami juga akan menggantikan banyak lampu terutama lampu 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 dan lampu oke guys bagaimana cara menggantikan miniatur bus 43 scale dari bluestar dari bluestar dari bluestar subiro tumejaya kalian bisa menggantikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel saya dan mungkin jika kalian ingin menggantikan tentang miniatur bus kami kalian bisa menggantikan saya di nomor WhatsApp ini dan jika kalian ingin berbicara tentang miniatur kalian bisa komen di video saya dan jangan lupa untuk subscribe dan enjoy your watching oke guys first we making outline for draw livery on template suitable owner request start from sidebar for marking outline must be careful next step we path side livery from template i cut in internet and take into template that quote we make yeah next step we drawing livery start from line livery actually we just draw according to blood or side livery template actually actually we just draw tracing and change colors become blue after we marking outline livery next we marking shape livery start from white colors we pick colors from picture that we get from internet i recommended to get best picture from best id simulator because that picture have a solid colors compared you get from real best picture for selection livery we must be careful because there is many small parts when we select for coloring the livery finally we making blue colors for pushes that we make yeah so yeah ok guys Next step, we making rear part livery for cruises that we make, for the way still same when we make side part livery and more simple. guitar solo Then, we save this livery only, without template, so that we can put this livery for side right and side left pushes template. Ya, we looking for side front and rear template that would we put livery. Next, we put font part on livery bus that we make with Microsoft Word application guys. Actually, I just change livery on bus that I ever make before. From pink livery bus into new livery that we make. Next, we making font for front, roof, and rear part on the buses. After we make olive free, then we print on cosy paper with 180 GSM thickness. After we make olive free, then we print on cosy paper with 180 GSM thickness. And E4 paper size. While we print, we must remove all old miniature bus to get some parts that still have good condition, like carpet, bulkhead, wheels, roof, and lamp component. Yeah, after we print all templates, then we cut with paper cutter. And making hole for bus, window, lamp, and spirit side vinyl sticker. Because all templates we laminate to make it shiny. Okay guys, after we laminate, we put black transparent scotlet as window tine on window push. Next, we cut wood with wood cutter. And build best chassis and keep stick inside to make it strong. After we making chassis, next step, we build lamp component with battery and lid. We also making headlamp too. Interior and rear lamp too. Okay, next step, we prepare seat or chair to put inside the bus. We put all seat on the floor inside bus. Okay guys, after that, we combine casing and chassis. And make sure the lamp there is no problem and can turn on. We also making garnish with wood and coloring with paper. We also put chrome sticker as chrome strip on garnish. And put on side and front the bus. Finally, we put wheels, air conditioner, vinyl sticker on the buses. And buses have been down. Okay guys, this is miniatur bus. That has been refired by Madriga Castle. So, owner asked me to replace livery into Subiru Tunggak Jaya livery bus. Like this. Without a name operator bus. On the side of the bus. Like this. And we also add many detailing about new product miniatur bus. especially in front bumper. And head. And front garnish. I mean. And rear. And we also replace the seat. and rear. And we also add the handle. and rear. And rear. And we also add the handle. side lamp. Side liquid luggage lamp. side liquid luggage lamp. And rear. 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 side lamp side liquid luggage lamp and strobo lamp in the front of the bus and strobo lamp in rear bus too ok guys, for many detailing for many other detailing this miniatur I will explain in this video